Intro Breaking News Kompas TV masih bersama Anda, Saudara Demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Pada sore tadi sekitar pukul 3 sore atau 15.00 waktu Indonesia bagian Barat berakhir ricuh Sekelompok masa yang menyambangi atau mendatangi gedung KPK ini Sempat membakar karangan bunga dan juga sempat mencopot kain hitam yang menutupi logo gedung KPK Saudara, masa yang mengatas penambahkan himpunan aktivis Indonesia dan aliansi mahasiswa dan pemuda relawan NKRI Ini sempat menyinggung soal revisi undang-undang KPK Mereka, Saudara, menyebut revisi undang-undang KPK dan proses seleksi capim KPK ini dianggap bermasalah Aksi ini terlihat, dalam aksi ini Saudara, terlihat sejumlah polisi terus bersiaga dan juga mengamankan aksi ini agar berlangsung secara kondusif Dari informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Jakarta Selatan, memang sekelompok masa ini Berasal dari tiga aliansi yang berjumlah sekitar 300 orang Dan sudah mengantongi izin untuk menyampaikan aspirasi mereka dan juga pendapat mereka di depan umum secara damai dan juga kondusif Sebelumnya, Saudara, aksi di depan gedung KPK diawali dengan orasi sejumlah elemen masa yang terdiri dari beberapa mahasiswa Salah satunya adalah poinnya adalah mengkritisi mengenai revisi undang-undang KPK Juga seleksi pimpinan KPK yang telah diketok oleh DPR Saudara, ini adalah visual terbaru yang kami dapatkan Dari jurnalis Kompas TV dan juga juru kamera Kompas TV Yang saat ini merekam di depan gedung KPK Dan nampaknya gelombang unjuk rasa di depan gedung KPK saat ini masih berlangsung Dan terlihat pihak kepolisian masih terus berjaga-jaga dan juga bersiaga di depan gedung KPK Dan untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Sudah ada Glenis Oktania langsung dari depan gedung KPK Glenis 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 Glenis, di sore hari ini saya melihat ada kembali sekelompok masa yang mendatangi di depan gedung KPK Seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Yang Anda saksikan saat ini, pantauan kami memang juga ada dua kelompok masyarakat yang datang secara bersamaan Untuk melakukan unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Mereka menamakan diri mereka adalah aliansi masyarakat pendukung revisi undang-undang KPK Ini terdiri dari dua kelompok, adisi dan juga saudara Ada satu mobil komando juga yang memimpin atau memandu aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Mereka mengkritisi dan juga meyakini bahwa revisi undang-undang KPK adalah amanat rakyat Indonesia Dan seharusnya KPK ini adalah ikut menyetujui dan juga taat terhadap peraturan yang telah dibuat dari amanat rakyat Indonesia Selain ada dua kumpulan masa yang berkumpul di depan gedung KPK Ada juga aksi triatikal yang dilakukan di depan gedung KPK Dimana membawa jeruji besi dan ada orang yang juga diborgol dengan rantai begitu Hingga saat ini memang aksi baru saja dimulai untuk mengeritisi KPK yang menolak dari revisi undang-undang KPK Aksi unjuk rasa ini masih dipantau oleh pihak kepolisian dan kami memantau arus lalu lintas di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Ini tidak bisa dilalui kendaraan untuk sementara waktu karena masa yang jumlahnya cukup banyak ini memenuhi dua jalur di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Sejumlah personil kepolisian ini sudah berdiri memperhatikan dan juga mengawal bagaimana proses penyampaian aspirasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kalau memang KPK yang menolak di depan gedung